Pemisah jelang peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, penjual bendera musiman sudah mulai marak di berbagai lokasi. Menurut pengakuan sejumlah pedagang, meski saat ini penjualan bendera mulai marak, namun belum signifikan. Setiap tanggal 17 Agustus, Negara Republik Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Sudah menjadi kewajiban masyarakat Indonesia memperingati di setiap tahunnya. Masyarakat seringkali menyambut dengan antusias dengan beragam macam cara yang unik dalam memperingatinya. Di antaranya yakni dengan merias jalan desa dengan berbagai macam kreasi, seperti membuat gapura hingga menghias rumah dengan pernak-pernik bendera. Peringatan dan antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi salah satu ladang untung bagi pedagang bendera musiman yang seringkali marak di setiap bulan Agustus. Para pedagang bendera musiman berlomba-lomba menjajakan benderanya dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dari yang terkecil, sedang, standar, hingga bendera dekor yang biasa dipasang di gedung-gedung perkantoran. Menurut Tata, salah seorang pedagang bendera musiman yang mangkal di sekitaran alun-alun Tanjung Sari Kabupaten Sumedang dirinya mulai berjualan dari awal bulan Agustus ini. Bendera yang ia jual banyak pilihan dan ukuran. Tentunya harganya pun berbeda-beda, mulai dari Rp25.000 hingga Rp150.000. Tata mengaku untuk omset yang ia dapatkan pun lumayan untuk tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya karena dilanda pandemi. Namun saat ini belum mencapai puncak angka penjualan. Pak, untuk penjualan bendera ini gimana Pak omsetnya sekarang Pak? Ya, Alhamdulillah baru tanggal 2 ya, Udah ada, ya 1, 2, 3 lah, lumayan gitu. Itu biasa pembelinya dari mana aja Pak? Pembelinya kebanyakan memang dari antoran, yang 1, 2, 3 ada. Yang borongan ada juga Pak? Iya, ada. Biasanya untuk kantor-kantor itu yang panjang itu apa namanya Pak? Itu yang panjang background. Background ya? Background ya, buat di atas. Tata berharap sebelum tanggal 17 Agustus nanti dagangannya bisa habis terjual karena jika sudah melewati tanggal tersebut pasti pembelinya pun berkurang dan akan ia simpan lagi untuk dijual di bulan Agustus tahun depan. Diki Guntara, Bandung TV